Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Pada umumnya, umat Islam percaya akan kedatangannya. Hanya sebagian kecil yang tidak percaya karena meragukan kesohihan riwayat tentang Al-Mahdi. Terlepas dari pro-kontra tentang kesohihan riwayat belakangan, ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Al-Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakannya. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman. Akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya dua pilihan memilih menjadi pengikut Dajjal atau pengikut Al-Mahdi. Jika ingin selamat, umat Islam hendaknya bergabung dengan pendukung Al-Mahdi. Mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi muncul. Untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi, mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang, mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Mereka juga mengajak umat Islam pindah ke negara-negara yang mereka kuasai, seperti sebagian suriah, dengan alasan hijrah ke negara Islam. Menurut mereka, hanya di sana keselamatan pada akhir zaman. Di sana Al-Mahdi akan turun memimpin dunia. Lalu seperti apa sebenarnya cerita tentang Al-Mahdi? Sebelum kita simak videonya sampai selesai, luangkan waktu sejenak untuk silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami. Keterangan datangnya Imam Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi adalah Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Tabrani, dan Abu Yala. Sanat hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Tolid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tolhah, Abdullah bin Masud, Abu Hurayro, Abu Said Al-Futri, Umu Habibah, Umu Salamah, Sauban, Kuroh bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jasi. Sanat yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang Sohi, Hasan, dan ada pula yang Doif, Aun Al-Mabud, Syarah Sunan Abu Daud, Jilid 11, halaman 243, menyatakan bahwa ada banyak sekali riwayat tentang Al-Mahdi. Kebanyakan berstatus Doif, Ufad Al-Ahuwazi, Syarah Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 6, halaman 402. Al-Tirmidzi meriwayatkan tiga hadis tentang Al-Mahdi. Salah satu di antaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Masud. Dari Abdullah bin Masud yang mengatakan bahwa Rasulullah Syololahu Alaihi Wasalam. Bersabda, tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baikku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku, hadis riwayat Al-Tirmidzi. Menurut Al-Mubarawfuri, riwayat Al-Tirmidzi di atas adalah salah satu yang berkualitas Sohi di antara hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Al-Tirmidzi meriwayatkan tiga buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan sebelas hadis. Ibnu Majah meriwayatkan tujuh buah hadis. Dari riwayat Al-Tirmidzi, dapat dipahami beberapa ciri Al-Mahdi. Pertama, berasal keturunan keluarga Nabi Muhammad Syololahu Alaihi Wasalam. Kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia Islam menurut sebagian penafsiran. Ketiga, namanya sesuai dengan nama Nabi Syololahu Alaihi Wasalam. Muhammad bin Abdullah. Ashim Abadi, menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-cirinya di antaranya, satu, ia berasal dari ahli baik. Dua, kedatangannya akan memuatkan agama Islam. Tiga, meratakan keadilan. Empat, diikuti umat Islam. Lima, menguasai negeri-negeri Islam. Enam, bernama Al-Mahdi. Tujuh, kemunculannya diikuti kemunculan Dajjal. Delapan, lalu kemunculan Nabi Isa. Sembilan, dan Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam sholat. Diterangkan dalam Aun Al-Mabut Syarah Sunan Abu Daud, Jilid 11, halaman 243. Menurut Syekh Ali Jumah, diantara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi. Ini adalah ciri yang penting untuk mengidentifikasi Al-Mahdi. Karena, telah banyak kelompok yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi. Mereka meyakini pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Padahal, mereka hanya membaca sebagian tanda-tanda Al-Mahdi. Tanda terakhir, yaitu dicintai oleh seluruh umat Islam, tidak terpenuhi. Al-Suyuti mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam, terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai gerakan Al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan belaka karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria di atas, selalu ada yang kurang alias tidak cocok. Kelompok-kelompok tukang klaim tersebut mempermainkan dalil-dalil agama seperti anak-anak memainkan mainannya. Mereka berusaha mencocok-cocokkan ciri-ciri pemimpin serta kelompoknya dengan Al-Mahdi dan pendukungnya. Ciri tukang klaim tersebut, kata Al-Suyuti, adalah mereka membuat standar keimanan sendiri bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mu'min dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Ciri lainnya, mereka berani membunuhi para ulama, Al-Suyuti, Syara Sunan Ibn Majah, Jilis 1, halaman 300. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap isu Al-Mahdi? Para ahli hadis menyepakati adanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sebagian diantaranya Sohi, Hasan, Doif dan ada pula yang maudu. Sekalipun kedatangan Al-Mahdi dapat diterima berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dapat memastikan kapan Al-Mahdi akan muncul. Menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya berita tentang Al-Mahdi, untuk mendukung perjuangan kelompok tertentu, kita hendaknya berhati-hati agar tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik dan pertumpahan darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan ketika menghadapi masa-masa fitnah, umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalamnya. Semua ini hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.